Sobat Yud, di siang hari yang cerah-ceria ini, hari ini Mas Pram belanja masalah lagi. Kali ini di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kita lihat antusias warga bagaimana Mas Pram menampung aspirasinya. Anak Petawi, ketinggalan jaman KTN-nya. Satu kebahagiaan bagi kami, warga Ropapan R0106, karena hadilan dari Bapak Pramono sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, sudah mendatangi, menemui warga-warga saya di wilayah Ropapan Bintalop. Mudah-mudahan kita doakan semoga Bapak Pramono ini dapat berhasil maju menjadi Gubernur DKI Jakarta di perada ini. Itu marilah bersama-sama kita bantu dan kita doakan. Semoga Bapak Pramono selambah sukses dan mudah-mudahan semua apa-apa yang dinyatakan oleh Bapak Pramono semua terkabul. Saya kira itu selaku pengurus R0106 yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup kan? Jadi lebih banyak sebenarnya kalau lihat persoalan. Persoalan di bawah ini, persoalan yang sehari-hari dihadapi oleh para warga masyarakat. Urusan KJP, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Lansia, kemudian juga sarana transportasi. Yang mereka harusnya mendapatkan gratis untuk busway. Ternyata banyak yang belum mendapatkan. Padahal kita, atau kalau saya diberi amanat bukan hanya busway, tapi MRT dan LRT juga kita gratiskan untuk 15 golongan tadi. Caranya harus dipermudah. Tadi keluhan yang paling banyak adalah sistem pendataan yang tidak berjalan baik. Orang yang harusnya berhak menerima Kartu Lansia yang umurnya 70 dan kondisinya memang tidak mampu, tidak menerima. Jadi yang seperti-seperti itulah yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan itu akan didata kembali, pendatanya secara terbuka, transparan, dan bisa diakses bagi siapapun. Jadi transparansi itu akan menjadi penting, termasuk laporan RT RW yang LPG-nya harus membuat laporan begitu panjang. Kalau saya ya, langsung kita hilangkan, ganti tanda tangan saja. Dan itu bisa secara digital. Mas Om tadi disebutkan kalau Ancol sampai MII juga gratis ya Pak? Ya itu untuk yang pegang KJP. Karena tadi saya tanyakan hampir semua yang pegang KJP untuk masyarakat di sini belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Taman Mini, bahkan ragunan yang dekat saja juga belum pernah. Maka kita akan fasilitasi untuk bisa mereka menikmati itu. Cuma punya fasilitas yang seperti itu mereka belum berada. Tapi harus ada pendampingnya dong Mas Om? Kenapa? Ya harus ada pendampingnya, orang tuanya. Sobat Yot, gue sudah bersama warga pesanggerah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sugiyono. Bapak Sugiyono, harapan yang apa sih kepada Mas Pram dan Bang Dul ini dari warga pesanggerahan? Ya untuk Jakarta kedepannya supaya mengurangi banjir, supaya di Jakarta itu berkuranglah banjirnya. Terus kesejahteraannya tingkatkan. Kayak diwisinkan ibaratnya apa namanya. Warganya masih banyak yang anggur. Oh, jadi butuh lapangan pekerjaan ya Pak? Mungkin lapangan kerja masih kita butuhkan. Terus fasilitas olahraga kalau bisa ditingkatkan. Kayak lapangan bulu tanggis. Program-program bagus yang lalu itu tetap dilanjutin. Jangan sampai ada dihilang-hilangin, apalagi dikurang-kurangin. Keluarga itu masih pada butuh di sini. Assalamualaikum, dengan abang siapa nih? Iwan Tarigan. Baik, Bang Iwan bagaimana harapannya terhadap Mas Pram? Harapannya tentunya Mas Pram ini kan orang yang sangat berpengalaman di biokrasi. Dan beliau ini yang sangat peduli terhadap rakyat kecil. Ya kita lihat beliau bukan datang ke tempat-tempatnya, tapi ke tempat-tempat kecil mendengarkan suara rakyat. Ya karena dari suara rakyat lah kita tahu apa permasalahannya. Ya tadi kan kita dengar KJP, KJMU, Kartu Lansia yang sudah lama nggak dapat. Bukan kenapa? Karena itu dikurangi. Ya di PJ ini kan dikurangi. Dan kasihan orang-orang kecil. Karena memang negara itu, pemerintah itu hadir buat orang kecil. Begitu, Mbak. Oke, jadi peluangnya untuk menang bagaimana nih? Sangat besar. Karena beliau itu diterima oleh masyarakat. Ya, Mas Pram dan Bang Dul. Itu dua-duanya kemana-mana ditunggu. Apalagi Bang Dul itu kan, waduh teringat semua orang kan? Kayak semut orang. Kayak semut itu Bang Dul itu luar biasa ya. Tapi Mas Pram juga begitu. Mas Pram itu kemana-mana juga seperti semut juga. Dan mendengarkan suara hati rakyat. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama supaya Mas Pram dan Bang Dul menjadi pemimpin Jakarta untuk melanjutkan program-program Pak Ahok maupun Pak Anies dan mesejahterakan masyarakat Jawa. Oke, pokoknya kagak ribet dah. Kakak ribet dah. Jakarta punya lah. Jakarta malah. Hahaha. Saya terpilih, tidak terpilih jadi gubernur. Pembubaran diskusi ataupun dalam bentuk apapun sebagai negara demokrasi tidak boleh terjadi. Apalagi ini dilakukan dengan cara premanisme sehingga aparat penegak hukum maupun pemerintah bertanggung jawab yang seperti ini tidak bisa terulang kembali. Tidak boleh, ini adalah hal yang dituntut atau diminta oleh kita semua. Bagian dari demokrasi tidak boleh terulang kembali ada pemubaran. Berbeda pendapat, hal-hal yang wajar saja. Mas Pram dan Bang Dul! Ya! Yeay! Terima kasih telah menonton!